Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menganggap Presiden Joko Widodo sudah layak untuk dimakzulkan. Ia menilai kecurangan begitu brutal dipertontonkan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Bahkan Din Syamsuddin menyebut sumber masalah bangsa adalah Presiden. Maka Presiden itu layak dimakzulkan. Ia pun meminta DPR Republik Indonesia segera membentuk hak angkat agar kecurangan pemilu 2024 bisa diusut secara tuntas. Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh yang hadir dalam aksi tolak pemilu di depan DPR Republik Indonesia. Saat memulai orasinya, Din mengajak seluruh masa untuk memandangkan takbir sebanyak tiga kali. Ia menegaskan bulan Ramadan bukan halangan untuk berjuang menuntut keadilan atas kecurangan pemilu dan demokrasi yang dilakukan Presiden Jokowi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.